Pemirsa petugas gabungan yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Satpol PP Kota Bandung tertibkan ribuan alat peragak kampanye parpol dan caleg yang tersebar di sejumlah titik. Penertiban dilakukan lantaran pemasangan APK, melanggar aturan dan tak berizin. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Satpol PP Kota Bandung menertibkan ribuan atribut partai politik berikut calon legislatif yang tersebar di Kota Bandung. Penertiban alat peragak kampanye seperti spanduk, baliho, dan reklame berbagai ukuran bergambar foto calon legislatif hingga capres dan cawapres tersebut dilakukan mulai dari Jalan Wastu Kencana, Cicendo, Pasir Kaliki, hingga kawasan Setia Budi. Di samping banyaknya laporan dari warga, penertiban tersebut dilakukan dari hasil pantauan Bawaslu yang setiap harinya melakukan pengawasan mengenai mekanisme pemasangan APK sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zaki Muhammad Zamzam, mengatakan penertiban kali ini dilakukan secara serentak di 30 kecamatan di Kota Bandung. Ada pun APK yang ditertibkan umumnya ilegal atau melanggar aturan seperti dipasang di pohon, tiang listrik, sarana umum, kantor pemerintahan, dan sarana pendidikan. Jadi kami dari Bawaslu Kota Bandung telah merekomendasikan sejumlah APK yang melanggar dalam konteks pemasangan, ukuran, jumlah, dan lain sebagainya sesuai dengan aturan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Atas dasar itu, kami rekomendasi kepada Satpol PP dan akhirnya Satpol PP dan pemerintah Kota Bandung memfasilitasi untuk melaksanakan apel bersama seluruh stakeholder di Kota Bandung. Sepanduk, banner, poster. Mohon maaf ini yang memang perintah daripada rekomendasi dan langsung dari Bawaslu bahwa mereka yang memasang di Bando, JPO, maupun di di billboard gitu ya itu mereka rata-rata berdekatan dengan kantor pemerintahan. Bawaslu Kota Bandung mengimbau kepada para peserta pemilu agar pemasangan alat peragak kampanye dilakukan sesuai dengan aturan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Bawaslu Kota Bandung